si kumbang merah penghisap kembang jilid 40 asmaraman SKH Oping HOO. Engkau ini seorang Jai Hoa Acat, penjahat pemetik bunga, mana tahu tentang perkumpulan kami. Ayahku, pendekar Chia Hui Song, mengundurkan diri sebagai ketua Chin Ling Pai, dan di dalam pemilihan ketua baru, akulah yang dipilih. Aku ketua Chin Ling Pai, oleh karena itu, dapat kau bayangkan sendiri, bagaimana sikap mereka kalau mendengar ketuanya dihina dan dibunuh oleh Ang Hong Chu. Kau kira akan mampu meloloskan diri dari jangkauan tangan-tangan tokoh Chin Ling Pai? Biar bersembunyi di dalam neraka pun, mereka akhirnya akan dapat mencengkeramu. Haha, engkau hanya menggertaku. Aku tidak takut, aku akan mengusahakan agar mereka tidak menemukan mayatmu. Ya, aku akan menikmati kecantikanmu sepuasku, setelah itu kau akan kubunuh dan mayatmu akan kukubur di tempat rahasia. Teak seorang pun melihatmu masuk rumah ini, dan tak seorang pun akan tahu apa yang telah kulakukan terhadap dirimu agar pengaruh gertakan itu tidak membuatnya lemas, Kui Hang menjawab secepatnya. Huh, engkau yang tolol. Aku boleh saja kau bunuh, akan tetapi Menteri Chang Kucheng akan menggerahkan seluruh pasukan untuk mencariku, dan kemanapun engkau menyembunyikan diriku, mereka pasti akan menemukan. Dan Menteri Chang tentu akan melakukan segala daya upaya untuk memaksamu mengaku. Engkau akan menghadapi kemarahan Menteri Chang, juga menghadapi dendam Chin Ling Pai. Aku tidak takut. Huh, aku tidak takut. Tidak akan ada bukti bahwa engkau tewas dan lenyap di tanganku Ang Hong Cu Teng Bun An berteriak, akan tetapi nyalinya semakin mengecil. Siapa orangnya yang tidak tahu akan kekuasaan Menteri Chang Kucheng? Menteri itu akan mampu menjungkir balikan seluruh kota raja untuk mencari gadis ini. Dan seluruh pasukan tentu akan mentaati perintahnya dengan bangga. Dinilai dari kedudukannya, kalau dia melawan Menteri Chang, sama dengan sebutir telur melawan batu. Dan Chin Ling Pai juga merupakan ancaman yang membuat jantungnya bergebar. Mulai timbul keraguan di dalam hatinya. Kalau tadi dia timbul gairah terhadap gadis itu, adalah karena gadis itu cantik manis dan memiliki bentuk tubuh yang menggairahkan. Gairah yang sama dirasakannya setiap kali dia melihat wanita cantik. Namun bukan cinta, bahkan nafsunya itu hanya merupakan luapan kebenciannya terhadap wanita. Kini, semua gairah lenyap dan diam-diam. Dia merasa takut membayangkan segala akibatnya kalau dia memperkosa lalu membunuh gadis ini. Kui Hang adalah seorang gadis yang selain tabah, juga cerdik. Ia dapat melihat sikap Ang Hang Chu yang kini sudah berpakaian lengkap. Melihat penjahat itu mengenakan pakaiannya kembali saja sudah merupakan suatu pertanda bahwa gertakan-gertakannya tadi mengenai sasaran. Kalau gertakannya tidak berhasil menyudutkan dan menimbulkan rasa takut di hati penjahat itu, tentu Ang Hang Chu tidak perlu mengenakan pakaian selengkapnya seperti itu, melainkan langsung saja melaksanakan ancamannya yang dikeluarkan ketika mandi tadi. Seperti seorang yang sedang bertanding silat, saat lawan terdesak merupakan kesempatan paling baik untuk merobohkannya dengan jurus-jurus serangan yang lebih ampuh. Maka, ia pun berkata dengan nada suara sungguh-sungguh. Itu baru dua pihak yang akan kau hadapi, Ang Hang Chu. Belum lagi kalau pendekar sadis dan istrinya keluar dari pulau teratai merah untuk mencarimu. Engkau tentu sudah mendengar bagaimana nasib seorang musuh yang terjatuh ke tangan pendekar sadis. Hem wajah Ang Hang Chu yang biasanya berseri dan mulutnya selalu tersenyum mengejak itu tiba-tiba berubah agak pucat ketika mendengar disebutnya julukan pendekar sadis. Sebagai seorang tokoh Kang Ong, tentu saja dia sudah mendengar akan nama besar pendekar sadis Cheng Tehian Sin, majikan pulau teratai merah di Laut Selatan. Bahkan istri pendekar itu pun seorang yang amat terkenal sekali, pernah menjadi seorang datuk besar berjuluk Lemsin, Malaikat Selatan. Pendekar sadis sendiri selain terkenal sebagai seorang sakti, juga lebih terkenal karena kekejamannya yang melewati segala ukuran terhadap musuhnya, yaitu para penjahat. Pendekar itu dapat menyiksa lawan dengan siksaan yang melebih segala siksaan yang digambarkan di neraka. Karena itulah maka pendekar itu dijuluki pendekar sadis dan setiap orang penjahat di dunia Kang Ong, selalu berjaga-jaga agar langkah mereka jangan berpapasan dengan langkah pendekar sadis, bahkan mereka pantang bertemu dengan bayangan pendekar itu. Dan kini, gadis bernama Chia Kui Hang ini mengancamnya dengan nama pendekar sadis. Bocah sombong. Apa pulau urusannya pendekar sadis dari pulau teratai merah dengan kita, apa urusannya? Nah, itulah buktinya bahwa engkau ini hanya seorang penjahat cilik yang tidak tahu apa-apa di dunia Kang Ong, Ang Hang Chu. Ayahku turun-temurun adalah ketua Chin Ling Pai, dan ibuku bernama Cheng Sui Chin adalah putri pendekar sadis. Aku adalah cucu pendekar sadis, dan engkau masih tanya urusannya. Lihat pedangku yang kau gantung di dinding itu. Itu adalah sepasang homos yang kiam yang amat terkenal, dahulu milik neneku Lam Sin Toan Kim Hang yang telah memberikannya kepadaku, kini wajah Ang Hang Chu Teng Bun An benar-benar pucat. Celaka, pikirnya gelisah. Sekali ini dia benar-benar telah salah tangkap. Agaknya gadis itu bukan menggertak kosong belaka. Gadis ini bukan hanya utusan Menteri Chang, akan tetapi juga ketua Chin Ling Pai merangkap cucu pendekar sadis. Dia harus mempertimbangkan seribu kali sebelum mengganggu selembar rambut gadis ini. Akan tetapi, keadaannya serba repot baginya. Kalau gadis ini dibiarkan hidup dan dibebaskannya, berarti ia akan celaka, kehilangan kedudukan dan tentu akan menjadi buruan pemerintah. Sebaliknya kalau gadis ini sampai tewas di tangannya, dia akan menghadapi ancaman dari tiga pihak. Dari Menteri Chang, dari Chin Ling Pai dan terutama sekali dari pendekar sadis. Dan itu berarti bahwa hidupnya akan selalu dicekam ketakutan. Teng Bun An juga bukan seorang bodoh. Dia tahu apakah gertakan gadis itu kosong belaka ataukah memang merupakan kenyataan. Dan dia pun cepat memutar otak untuk mencari jalan keluar terbaik baginya. Dan kecerdikannya membuat dia segera menemukan jawabannya. Tia Kui Hong, semua keteranganmu itu dapatku terima dan aku percaya padamu. Akan tetapi aku tahu bahwa engkau bukan seorang gadis bodoh. Maka tentu engkau melihat kenyataan bahwa bukan hanya aku yang terancam bahaya, melainkan engkau pula. Bahkan, bahaya yang mengancamu sudah di depan mata. Kalau aku menghendaki, sekarang juga dapatku perkosa engkau dan ku siksa sampai mati. Sebaliknya, semua ancamanmu tadi, walaupun dapat terjadi, namun masih jauh dan aku masih dapat berusaha untuk neloloskan diri. Hmm, boleh kau coba kata Kui Hong yang sudah melihat kemenangan karena gertakannya yang diperhitungkan tadi. Kalau engkau membunuhku sekarang, maka habislah sudah penderitaanku. Akan tetapi engkau masih hidup dan setiap detik engkau dibayangi ketakutan. Aku tidak takut mati, dan terserah kepadamu. Cia Kui Hong, orang yang tidak ingin hidup lagi hanyalah orang yang sudah miring otaknya. Aku tidak gila dan aku masih ingin hidup dengan tenang di hari tuwaku ini. Oleh karena itu, aku ingin mengajukan bertukar nyawa. Bagaimana pendapatmu, Pang Chu? Ketua Kui Hong yakin bahwa ia telah menang, akan tetapi ia tetap berhati-hati karena ia tahu bahwa ia menghadapi seorang yang selain amat keji dan jahat, juga pandai dan licik bukan main. Mendengar ia disebut Pang Chu, ketua, itu saja sudah menunjukkan bahwa bekas lawan ini hendak membicarakan sesuatu dengan ia sebagai Chin Ling Pang Chu, ketua Chin Ling Pai, bukan dengan ia sebagai seorang gadis biasa. Ang Hang Chu, apa yang kau maksudkan dengan bertukar nyawa? Jelaskan dan akanku pertimbangkan katanya berwibawa. Pang Chu, bagiku hanya ada dua pilihan, dan aku akan memilih yang paling aman bagiku. Aku akan membebaskanmu sekarang juga, tanpa mengganggumu akan tetapi hanya dengan syarat bahwa setelah bebas, engkau tidak akan membuka rahasiaku kepada siapapun juga. Engkau tidak akan bercerita kepada orang lain bahwa perwira pengawal Tang Bun An adalah Ang Hang Chu, dan tidak akan bercerita bahwa aku yang menggauli para wanita di dalam isana bagian puteri. Pendeknya, engkau tidak akan memusuhiku, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Bagaimana pendapatmu biarpun di dalam hatinya Kui Hang merasa lega bahwa ia kini mendapatkan kesempatan dan harapan untuk terhindar dari aid dan maut, namun hatinya tidak senang mendengar syarat itu. Tak disangkanya bahwa orang ini amat cerdik dan juga liciknya sehingga hendak mengikatnya dengan janji seperti itu. Akan tetapi ia pun tahu dengan pasti bahwa seorang seperti Ang Hang Chu ini pasti akan melakukan gertakannya, karena tidak ada kejahatan yang dipantangnya. Bagaimana kalau aku menolak syarat seperti itu pancingnya untuk mengetahui lebih jelas isi perut Ang Hang Chu? Ang Hang Chu Tang Bun An tersenyum, akan tetapi senyumnya tidak seperti tadi lagi. Kini senyumnya masam dan paksaan. Aku akan terpaksa melakukan keinginanku semula, yaitu memperkosamu dengan keruk yang belum pernah kulakukan terhadap perempuan lain yang manapun. Sampai aku menjadi bosan padamu dan engkau akanku siksa sampai mati dan mayatmu akanku biarkan dalam hutan agar dimakan binatang buah sampai tidak ada sisanya lagi. Dan akanku hadapi dengan segala kekuatanku semua akibat yang akan timbul dari perbuatanku itu, Ang Hang Chu. Bagaimana kalau setelah engkau membebaskan aku, kemudian aku tetap memusuhimu dan menyerang muhem, aku tidak percaya. Kalau engkau memang melakukan itu, maka seluruh dunia Kang Hoa akan mengetahui belaka bahwa ketua Chin Ling Pai, juga cucu pendekar sadis, gadis yang bernama Kui Hang itu hanya seorang pendekar gadungan, dan bukan lain hanyalah seorang rendah yang suka melanggar janji sendiri, suka menjilap ludah yang sudah dikeluarkan dari mulut Ang Hang Chu. Bukan karena aku takut mati, kalau aku menerima usulmu bertukar nyawa. Ini usulmu, bukan aku yang meminta dibiarkan hidup. Nah, lepaskan belenggu-belenggu ini, nanti dulu, Pang Chu. Engkau belum mengucapkan janjimu. Bersumpahlah seperti yang ku kehendaki tadi lebih dahulu, janji seorang pendekar lebih berharga daripada segala macam sumpah. Janji seorang pendekar lebih berharga daripada nyawa, kata Kui Hang dengan nada suara gemas, kemudian melanjutkan. Aku Cia Kui Hang, ketua Cien Ling Pai, berjanji bahwa kalau Ang Hang Chu membebaskan aku, maka aku selanjutnya tidak akan memusuhinya lagi, tidak akan membuka rahasianya kepada siapapun juga, wajah Ang Hang Chu kembali berseri. Legalah hatinya. Bagi dia, yang terpenting adalah keselamatan dirinya dan keuntungannya. Tidaklah begitu penting bagonya untuk memperkosa dan membunuh gadis ini, akan tetapi sungguh amat menguntungkan kalau gadis ini menutup mulut dan tidak membocorkan rahasia dirinya. Dia lalu menggunakan pedang membuat putus tali-tali belenggu kaki tangan gadis itu. Kui Hang bangkit dan menggosok-gosok pergelangan kaki dan tangannya. Lalu dia mi loncat turun dan menyambar sepasang pedangnya yang tergantung di dinding. Betapa inginnya untuk mencabut sepasang pedang itu dan membunuh Ang Hang Chu, akan tetapi ia hanya memasang pedang itu di punggung, memandang kepada Ang Hang Chu dengan penuh kebencian. Mukanya terasa panas dan ingin ia menangis karena ia merasa begitu tak berdaya dan marah. Apalagi ketika pria itu memandang kepadanya sambil tersenyum-senyum, ia merasa seperti ditertawakan. Ia menekan perasaannya sendiri, lalu melangkah ke pintu kamar itu. Akan tetapi setelah tiba di ambang pintu, ia membalik dan sejenak mereka berdua saling pandang bagaikan dua ekor ayam jantan hendak bertarung. Ang Hang Chu, aku akan memegang teguh janjiku, akan tetapi aku bersumpah tidak akan menikah sebelum mendengar engkau mampus. Setelah berkata demikian, Kui Hang lalu meloncat keluar dan berlari cepat meninggalkan rumah itu agar Ang Hang Chu tidak mendengar isaknya. Ia berlari cepat menuruni bukit itu sambil menangis. Biarpun ia bebas dari perkosaan dan kematian, namun ia merasa amat tidak berdaya dan rendah, seolah ia menjadi seorang penakut yang begitu menyayang diri membiarkan seorang laki-laki sedemikian jahatnya hidup bebas hanya karena ia ingin dirinya selamat. Sungguh bukan seorang yang pantas disebut pendekar. Hal ini membuatnya sedemikian sedih dan bencinya sehingga terlontar sumpahnya bahwa ia tidak akan mau menikah sebelum Ang Hang Chu mati. Ang Hang Chu Teng Bunan berdiri terpuka seperti patung. Hatinya yang tadi merasa mendapatkan untung besar, terguncang dan dia merasa gelisah. Dia tahu betapa hebatnya kemarahan dan kebencian gadis tadi terhadap dirinya. Sumpah yang dilakukan tadi sungguh merupakan sumpah yang berat bagi seorang gadis seperti ketua Chin Ling Pai itu. Dia tidak akan cepat mati. Kalau rahasianya yang diketahui oleh gadis itu tersimpan rapat, takkan ada seorang pun mengetahui bahwa dialah yang menjadi penggoda para wanita istana itu, juga tidak ada yang tahu bahwa dia adalah Hang Hang Chu. Semua orang mengenal dia seorang perwira pasukan pengawal yang setia dan berjasa besar terhadap Kaisar. Dan mulai sekarang, dia harus berhati-hati menjaga tindakannya, terutama sekali terhadap Menteri Chang. Setelah tiba di kaki bukit itu, Kui Hang berhenti di bawah sebatang pohon dan ia menangis setuasnya sambil bersandar pada batang pohon itu. Ia adalah seorang gadis yang tabah, bahkan biasanya ia seperti pantang menangis. Akan tetapi sekali ini, ia merasa begitu gemas, begitu marah, namun begitu tidak berdaya. Ia tidak ingin ada orang lain melihat tangisnya, maka ia sengaja melepas tangisnya di tempat sunyi itu. Ada setengah jam lamanya ia termenung dan menangis, menyesalkan diri sendiri, menyesalkan nasibnya. Ia tidak mempunyai pilihan lain. Ia masih waras, belum gila untuk membiarkan dirinya diperkosa dan dipermainkan tanpa dapat melawan sama sekali, kemudian membiarkan dirinya mati konyol. Ia terpaksa mengucapkan janji itu. Ia tidak merasa bersalah kepada siapapun juga, akan tetapi merasa berhianat terhadap jiwa kependekarannya. Ia harus membiarkan saja manusia iblis itu berkeliaran. Setelah perasaannya merada dan tidak menangis lagi, barulah Kui Hang melanjutkan perjalanannya. Ia mencuci bekas air mati dari mukanya ketika melihat sumber air yang jernih, kemudian ia melanjutkan perjalanan, tidak kembali ke istana melainkan langsung ke gedung tempat tinggal Menteri Chang Kul Cheng. Tentu saja Chang Te Aijing menerima gadis itu dengan penuh harapan karena tentu gadis itu memperoleh hasil baik maka sudah keluar dari istana untuk memberi laporan kepadanya. Kui Hang disambut dengan ramah di ruangan tamu dan di situ ia diterima oleh Menteri Chang sendiri dan dapat bicara empat mata. Selamat datang, Lih Yap. Tak ku sangka engka sudah secepat ini keluar dari istana. Apakah sudah memperoleh hasil baik tanya pembesar itu dengan sikap ramah? Kui Hang menghela nafas panjang. Hatinya terasa semakin penuh sesal melihat betapa baiknya sikap pejabat tinggi ini kepadanya. Begitu ramah dan seperti berhadapan dengan keluarga sendiri. Miliat gadis itu menarik nafas panjang dan wajahnya yang jelita itu seperti penuh penyesalan. Menteri Chang segera berkata, apakah belum ada hasilnya? Kui Hang, kalau memang belum berhasil, katakan saja, tidak perlu sungkan. Kami tidak akan menyesal karena memang kami sudah mengetahui betapa lihainya penjahat itu sehingga semua usaha untuk menangkapnya yang pernah kami lakukan selalu gagal. Bagaimanapun, ceritakan hasil penyelidikanmu, agak lega hati Kui Hang mendengar ini. Pembesar itu demikian ramah kepadanya sehingga kadang memanggil namanya begitu saja, seperti seorang paman kepada keponakannya. Hanya kalau ada orang lain dia selalu menyebut lihia. Paman, harap paman maafkan saya karena terus terang saja, penyelidikan saya telah gagal. Kui Hang juga tidak lagi menyebut Tai Jin kepada pembesar itu karena Chang Tai Jin berkali-kali emintah agar ia menyebutnya paman saja. Hem, sudah kuduga sebelumnya. Memang penjahat itu lihai bukan main dan tentu dia sudah tahu akan penyelundupanmu ke dalam istana maka dia tidak berani muncul. Apakah engkau tidak menemukan tanda-tanda lain Kui Hang ingin sekali meneriakan segala galanya, namun tentu saja ia tidak mau melanggar janji. Seolah-olah lehernya dicekik dan ia pun hanya dapat menggelengkan kepala dan menundukkan mukanya. Bahkan ketika bicara, ia tidak berani mengangkat pandang macu untuk bertemu pandang dengan pembesar itu. Chang Kujeng adalah seorang pejabat tinggi yang amat bijaksana dan cerdik. Juga dia memiliki banyak pengalaman, maka melihat sikap gadis perkasa itu, diam-diam dia merasa curiga sekali. Ini bukan sikap Chia Kui Hang yang wajar, pikirnya. Gadis itu kelihatan seperti berduka dan juga seperti orang yang sungkan dan malu-malu, seolah bersikap seperti orang yang menyembunyikan dosanya. Apakah yang telah terjadi? Akan tetapi, sebagai seorang yang bijaksana, dia telah dapat mengenal watak gagah dari gadis itu. Kalau Kui Hang mengambil keputusan untuk menyembunyikan sesuatu, maka hal itu tentu dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Dan memaksa seorang gadis seperti Kui Hang ini untuk merubah sikap, akan sia-sia belaka. Sayang sekali, kata pembesar itu. Akan tetapi tidak mengapalah, Kui Hang. Aku tetap yakin bahwa pada suatu hari aku akan berhasil membongkar rahasia penjahat itu dan menghukumnya. Dia telah mencemarkan nama baik istana dengan perbuatannya itu, mendadak gadis itu mengangkat mukanya dan sinar matanya penuh harap ketika ia berkata, Saya pun mengharapkan begitu, Paman. Kalau perlu saya akan menghadap kakek dan neneku di Pulau Teratai Merah agar mereka suka membantumu, apa? Kau maksudkan kakekmu pendekar Cheng Tian Xin, si pendekar sadis itu? Ah, tidak perlu, Kui Hang. Ini adalah urusan dan tugas kami para petugas negara. Aku tidak berani membuat rekod locian PWE, orang tua gagah, itu. Kami masih mempunyai banyak orang yang cukup pandai dan akan kami kerahkan mereka agar menangkap penjahat locik itu. Tentu saja Kui Hang tidak berani memaksa. Kalau ia membujuk kakeknya untuk membantu Menteri Cheng, hal itu bukan berarti ia melanggar janjinya kepada Ang Hang Chu. Janjinya adalah bahwa ia sendiri tidak akan memusuhinya, tidak akan membongkar rahasianya. Dan ia sama sekali tidak melakukan hal itu. Karena merasa gagal dan malu kepada keluarga Menteri Cheng, Kui Hang sekalian berpamit mohon diri untuk meninggalkan kota raja. Mendengar ini Menteri Cheng terkejut sekali. Eh, kenapa engkau tergesa-gesa hendak pergi, Kui Hang? Tidak, engkau tidak boleh pergi begitu saja. Kalau bibimu dan kakakmu Chang San mengetahui, tentu mereka akan menyesal sekali. Engkau harus tinggal dulu beberapa lamanya di rumah kami, Kui Hang. Selain itu, apakah engkau sudah lupakan tugasmu mencari dua orang itu? Dua orang Kui Hang memandang bingung. Pada saat itu, seluruh hati dan pikirannya terganggu dan dipenuhi persoalannya dengan Ang Hang Chu, maka ia sudah kurang memperhatikan persoalan lain. Eh, apa engkau lupa? Bukankah engkau sedang mencari dua orang musuh besar yang bernama Sim Kiliong dan Teng Chun Soe yang melarikan pusakap Pulau Teratai Merah dan Chin Ling Pai itu Kui Hang terkejut? Airh, bagaimana ia dapat melupakan mereka? Ah, mereka? Tentu saja saya tidak melupakan mereka, Paman. Justeru saya berpamit untuk dapat segera melanjutkan perjalanan saya mencari dan menyelidiki mereka. Tenanglah, Kui Hang. Aku sedang menyebar para penyelidik kemana-mana untuk mencari mereka. Bahkan kemarin aku mendengar berita tentang kedua orang itu, Kui Hang mengangkat mukanya, memandang dengan sinar matu gembira ketika mendengar ucapan itu. Ah, benarkah, Paman? Di mana dua orang keparat itu tenanglah dan dengarkan keteranganku. Baru kemarin, dua orang di antara para penyelidikku datang memberi laporan bahwa Sim Kiliong dan Teng Chun Soe diketahui berada di Kim Lian San dan di sana mereka mendirikan gerombolan penjahat yang meraja lelah. Akan tetapi, baru-baru ini gerombolan mereka diserbu dan dikeroyok oleh para anggota perkumpulan lain sehingga gerombolan Kim Lian Pang itu dapat dibasmi. Akan tetapi, kedua orang itu kabarnya dapat meloloskan diri. Sekarang, para penyelidikku sedang mencari mereka. Percayalah, para penyelidik itu berpengalaman dan mereka tentu akan dapat menemukan kembali kedua orang musuhmu itu. Engkau tinggallah dulu menanti di sini, Kui Hong. Mari, mari kuantar menemui bibimu dan kakakmu. Mereka selalu bertanya tentang dirimu ketika mereka memasuki ruangan dalam, istri menteri Chang dan putranya, Chang San, menyambut Kui Hong dengan wajah berseri. Adik Kui Hong, ah, engkau sudah kembali? Lega dan senang hatiku melihat engkau selamat wajah Kui Hong berabah agak kemerahan melihat sikap pemuda itu, apalagi mendengar panggilan yang akrab itu seolah-olah mereka telah menjadi kenalan baik. Chang Kong Chu katanya memberi hormat. Ayuh, Hong Moi, adik Hong, kenapa menyebut Kong Chu, suan muda, kepadaku? Sungguh tidak enak didengarnya. Sebut saja to aku, kakak, bukankah kami sudah menganggap engkau seperti anggautak keluarga sendiri benar ucapan puteraku, Kui Hong, katanyanya Chang sambil milangkah maju dan memegang tangan gadis itu, diajaknya duduk. Sebut saja dia santo aku, kakak san, karena dia sudah berusia 27, lebih tua darimu. Aku pun girang engkau sudah kembali dengan selamat, terima kasih, bibi, kata Kui Hong, merasa tidak enak melihat keramahan keluarga pejabat tinggi itu. Akan tetapi ia tidak menjadi rikuh. Ia seorang gadis yang sudah banyak merantau, tidak pemalu lagi, dan walaupun ia berada di antara keluarga bangsawan tinggi, akan tetapi ia sendiri adalah seorang ketua perkumpulan besar, ketua Chin Ling Pai. Bagaimanapun juga, kedudukan atau tingkatnya tidaklah rendah, maka ia pun tidak merasa rendah diri, hanya merasa sungkan menghadapi keramahan renerka, padahal, walaupun hanya ia sendiri yang tahu, ia telah membuat kapiran tugas yang diberikan kepadanya. Ia sudah dapat membongkar rahasia busuk yang terjadi di istana, akan tetapi ia tidak dapat menceritakannya kepada keluarga itu, bahkan mengaku bahwa tugasnya telah gagal. Diam-diam ia merasa bersalah. Tadinya Kui Hong berpamit hendak meninggalkan kota raja. Aku menahannya, karena selain kita masih rindu, juga para penyelidik sedang melakukan tugas menyelidiki dua orang penjahat yang dicarinya, Menteri Chang Wucheng berkata kepada istri dan putranya. Mendengar ini, ibu dan anak itu nampak terkejut. Ah, Hang Moi, kenapa begitu tergesa hendak pergi Chang San berkata, nadanya khawatir dan kaget. Kui Hong, tinggallah di sini dulu dan jangan tergesa pergi meninggalkan kami. Kami sudah menganggapmu sebagai anggautat keluarga sendiri. Bukan hanya karena ih kau pernah menyelamatkan pamanmu, akan tetapi juga karena kami merasa suka sekali kepadamu. Bahkan, terus terang saja, Kui Hong, paman dan bibimu ini telah bersepakat dan akan merasa senang sekali kalau engkau suka menjadi mantu kami. Sanji, anak San, juga sudah setuju Chang San tersenyum dan ayahnya juga tertawa. Tentu saja Kui Hong tersipu malu. Keluarga bangsawan ini sungguh memiliki watak dan sikap yang terbuka, watak yang tentu saja amat cocok dan dihargainya. Akan tetapi karena yang dibicarakan adalah masalah perjodohannya, tentu saja ia tersipu. Hahaha, maafkan keluarga kami, Kui Hong, kata Menteri Chang sambil tertawa. Bukan kami tidak menghargaimu, akan tetapi kami memang suka berterus terang, apalagi mengingat bahwa engkau adalah seorang pendekar wanita, dari keluarga para pendekar besar, maka tidak perlu kami berbahasa basi dan langsung saja menanyakan pendapatmu tentang maksud hati kami itu. Kalau engkau sudah setuju, barulah secara resmi kami akan mengajukan pinangan kepada orang tuamu Kui Hong dapat menghargai keterbukaan ini, maka biarpun ia merasa rikuh sekali dan tidak berani menentang pandang mati mereka bertiga secara langsung, ia menjawab, Terima kasih atas perhatian dan penghargaan yang diberikan oleh Paman sekeluarga kepada saya. Akan tetapi tentang perjodohan, bukan berarti saya menolak kehormatan yang Paman berikan kepada saya. Akan tetapi terus terang saja, pada waktu sekarang ini saya masih belum mempunyai niat sama sekali. Harap Paman bertiga suka memaafkan saya, tidak ada yang perlu dimaafkan, Kui Hong. Kami lebih senang kalau engkau berterus terang seperti ini. Baiklah, kami tidak akan mengungkit kembali soal perjodohan ini, kelak masih ada waktu untuk membicarakan lagi, seandainya engkau mulai berminat. Chang San, lupakan saja untuk sementara niat hatimu itu dan anggap Kui Hong sebagai adik saja, biarpun kecewa. Chang San dan ibunya dapat menerima alasan itu dan sikap mereka masih biasa, akrab dan ramah dan mereka tidak pernah menyinggung tentang usul ikatan jodoh itu. Hal ini membuat Kui Hong merasa bersyukur dan berterima kasih sekali. Ia tahu bahwa ia telah ditawari suatu kedudukan yang amat mulia. Ia tahu bahwa kalau ia menjadi istri Chang San, ia akan memperoleh seorang suami yang walaupun lemah karena tidak menguasai ilmu silat, namun tampan, pandai dan terpelajar, dan seorang calon pejabat tinggi yang baik. Selain itu, juga ia akan menjadi mantu tunggal dari seorang menteri yang bijaksana, akan memiliki sepasang orang tua sebagai mertua yang baik. Juga akan memperoleh kedudukan tinggi yang terhormat, dan hidup serba kecukupan dan terhormat. Mau apalagi bagi seorang gadis? Namun, ada satu hal yang kurang, dan justru ini penting sekali. Di dalam hatinya tidak ada perasaan cinta seorang calon istri terhadap Chang San. Ia mengharapkan agar menteri itu akan dapat cepat memperoleh keterangan tentang di mana adanya Sim Kilong dan Teng Chun Sok. Teng Bun An pulang ke rumahnya dengan wajah muram. Baru saja dia terlepas dari ancaman bahaya yang akan menghancurkan kehidupannya. Sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa semua rahasianya telah berada di tangan gadis suciya itu, ketua Chin Ling Pai, dan lebih lagi, cucu pendekar sadis. Dia bergidi kalau membayangkan betapa ada akan dimusuhi Chin Ling Pai dan dicari-cari pendekar sadis. Hidupnya akan berubah seperti dalam neraka. Setiap saat dia akan diceka merasa takut dan khawatir, dan hidupnya takkan pernah tenang dan tentram lagi. Dia akan selalu merasa tidak aman. Untung dia bertindak cerdik dan mampu menjebak gadis perkasa itu. Kini dia sudah terbebas dari ancaman bahaya. Dia percaya sepenuhnya bahwa seorang gadis pendekar seperti itu, apalagi dengan kedudukan ketua Chin Ling Pai, tidak akan menjilat ludah sendiri, tidak akan melanggar janjinya sendiri. Betapapun juga, hanya kini tetap akan merasa kurang tentram karena dia mengetahui bahwa Menteri Chang Wucheng menaruh kecurigaan kepadanya. Dia kini harus waspada, dan berhati-hati, tidak boleh terlalu menuruti nafsunya dan mengurangi atau bahkan menghentikan petualangannya di istana bagian puteri. Selama ini, Teng Bun An yang dikenal sebagai Teang Chiang Kun, orang yang sudah berjasa terhadap Kaisar, diam-diam memang telah mengumpulkan puluhan orang yang dipilihnya dari para prajurit anak buahnya. Dia tidak pernah membuka rahasia pribadinya kepada siapapun, juga tidak kepada sekelompok prajurit pengawal yang menjadi orang-orang kepercayaannya. Akan tetapi dia menimbuni mereka dengan hadiah, bahkan mengajarkan beberapa jurus pukulan kepada mereka sehingga dia percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang boleh dipercaya, bukan sebagai atasan saja melainkan juga secara pribadi. Begitu tiba di rumah, dia segera memanggil anak buahnya dan memerintahkan mereka untuk menyebar anggota mereka ke seluruh kota raja. Ketahuilah bahwa aku mempunyai banyak musuh di dunia Kang Ou dan mereka itu tentu saja merasa iri kepadaku yang telah memperoleh kedudukan baik di sini. Aku mendengar bahwa di antara mereka, ada yang menyusup ke kota raja, tentu dengan niat buruk terhadap diriku. Oleh karena itu, kalian harus melakukan penyelidikan dan pengamatan di seluruh kota raja. Kalau ada orang-orang yang mencurigakan, apalagi yang mencari aku atau mencari orang si peng, cepat laporkan kepadaku, demikian pesannya kepada 30 orang lebih yang dia tugaskan untuk menjadi matematanya. Dia mengerti bahwa para pendekar, seperti Chia Kui Hang dan yang lain, sudah tahu bahwa Ang Hang Chu adalah seorang si teng rahasia ini bocor karena Teng Hei yang mengatakan diri sebagai putranya, juga karena ulah Teng Gun yang membanggakan diri sebagai putra Ang Hang Chu. Karena itulah, maka kepada anak buahnya dia berpesan agar melaporkan kalau ada orang mencarinya atau mencari orang si Teng Usahanya ini segera memperlihatkan hasil. Belum sepekanda menyebar matemat, pada suatu sore seorang anak buahnya melaporkan bahwa ada tiga orang muncul di kota raja dan mereka itu bertanya-tanya tentang perwira Teng Gun yang kini menjadi orang pelarian. Mendengar ini, Teng Gun an mengerutkan alisnya. Hatinya merasa tidak enak. Biarpun yang ditanyakan mereka itu Teng Gun, namun ada hubungan dekat sekali antara dia dan Teng Gun. Teng Gun pernah membuat di kota raja bahwa dia putra Ang Hang Chu, dan kalau kini ada tiga orang mencarinya, besar kemungkinan ada hubungannya pula dengan Ang Hang Chu, seperti juga yang dilakukan Chia Kui Hang. Teng Gun, bagaimana rupanya tiga orang itu? Pria ataukah wanita tanyanya penuh perhatian. Mereka adalah seorang wanita dan dua orang pria, bagaimana wajah wanita itu? Dan berapa usianya? Siapa pula namanya? Hayo cepat beri penjelasan Teng Gun an agak panik karena dia mengira wanita itu adalah Chia Kui Hang. Ia seorang wanita yang cantik sekali dengan pakaian yang indah, Chia Kui Hang. Usianya tiga puluh tahun lebih. Di punggungnya terlihat gagang sepasang pedang, lega rasa dada Teng Gun an mendengar ini. Usianya sudah tiga puluh tahun? Jelas bukan Chia Kui Hang. Dan bagaimana yang dua orang laki-laki itu? Mereka adalah dua orang muda yang tampan dan gagah, yang seorang berusia dua puluh tahun lebih dan yang kedua kurang lebih tiga puluh tahun. Siapa nama mereka? Saya tidak tahu, Chia Yang Kun. Sudah saya cari keterangan, akan tetapi tidak ada yang tahu. Mereka hanya bertanya-tanya tentang perwira Teng Gun kepada para pelayan rumah penginapan. Mereka di rumah penginapan benar, Chia Yang Kun. Di rumah penginapan Banwok Nikoan. Teng Bun an mengangguk-angguk. Jelas bukan Chia Kui Hang. Akan tetapi tetap saja mencurigakan. Dia harus lebih dulu bertindak sebelum terlambat. Siapa tahu mereka itu para pendekar kawan Chia Kui Hang. Gadis ketua Chin Ling Pai itu memang sudah berjanji tidak akan mengganggunya, akan tetapi siapa tahu ia mengundang teman-temannya. Walaupun ia tidak berani membuka rahasia karena sudah berjanji, akan tetapi mungkin saja ia menyerahkan tugas penyelidikan itu kepada teman-temannya. Dan dia harus waspada dan mendahului setiap orang yang akan mendatangkan bahaya baginya. Dia lalu membuat surat singkat dan termasukannya dalam sampul. Dikumpulkannya semua pembantunya dan dia pun mengatur siasat untuk menghadapi tiga orang yang mencurigakan dan yang dikatakannya kepada para pembantunya mungkin saja mereka itu musuh-musuhnya. Setelah itu, dia lalu mengutus seorang pembantu untuk menyerahkan sampul suratnya kepada tiga orang itu. Tiga orang muda yang menjadi perhatian Teng Bun An itu sebetulnya adalah Sim Ki Leong, Teng Chun Sok, dan Ji San Bi. Tiga orang muda ini bukanlah orang-orang sembarangan. Ji San Bi yang usianya sudah 31 tahun akan tetapi masih nampak cantik manis dan genik itu, berjuluk Tok Sim Moli, iblis betina berhati racun, seorang tokoh sesat yang terkenal amat lihai dan juga amat jahat. Adapun dua orang pemuda yang kini bersamanya, sesungguhnya merupakan murid-murid orang-orang pandai dan pendekar besar. Yang pertama adalah Sim Ki Leong yang pernah menjadi murid yang disayang dari pendekar sadis dan istrinya.